Peringati Hari Pendidikan Nasional, salah satu sekolah menengah kejuruan di Ponorogo ajak siswanya menggunakan baju adat. Berbagai baju adat digunakan para siswa mulai adat Bali, Dayak, dan berbagai baju yang ada dari seluruh Indonesia. Ada yang berbeda saat upacara Hari Pendidikan Nasional DSMK Negeri 2, Ponorogo. Ratusan siswa di sekolah kejuruan itu menggunakan pakaian adat berbagai suku di Indonesia. Ratusan siswa yang menggunakan pakaian adat membentuk barisan untuk mengikuti upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional 2023. Tidak hanya para siswa, juga guru di SMK Negeri 2, Ponorogo juga menggunakan baju adat, seperti adat Bali, Dayak, dan baju adat daerah lainnya. Wakahumas SMK Negeri 2, Ponorogo Sri Sumariana membeberkan bahwa sekolahnya menggunakan pakaian adat Sa'ad Hardik Nas. Lantaran SMK Negeri 2, Ponorogo ingin menyemarakkan menggunakan pakaian adat. Maksudnya kok pakai pakaian adat hari ini apa? Kenapa? Di SMK Negeri 2, Ponorogo ini dalam menyemarakkan Hari Pendidikan Nasional ini, kita menggunakan pakaian adat atau baju nasional, yang mana untuk mengenang atau untuk memberikan lebih berbudaya anak-anak ini, jadi tidak meninggalkan rasa cinta tanah air dan bangsanya sendiri. Sri menjelaskan bahwa upacara Hardik Nas dengan tema Bergerak Bersama Menyemarakkan Merdeka Belajar, yang mana bergerak bersama antara guru, siswa, dan orang tua, bergerak bersama memajukan mutu yang ada di Indonesia. Tim Liputan JTV Tim Liputan JTV Tim Liputan JTV Tim Lipan JTV Tim Lipan JTV Terima kasih.